Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Engkau Mengutus Aku. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 17 ayat 18 Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, Aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu. Ya Bapak yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam namamu. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorangpun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia. Demikian pula, Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Saudara-saudari terkasih, Yesus diutus Bapak menjadi manusia di dunia. Ia melaksanakan kehendak Bapaknya. Ia membawa damai, kasih, dan pengampunan. Ketika Yesus sudah menyelesaikan perutusannya, Ia ganti mengutus murid-muridnya. Mengutus kita supaya melanjutkan karyanya. Yesus mendoakan murid-muridnya, Mendoakan kita, Agar dilindungi dari yang jahat. Karena kita masih berada di dunia Yang penuh kejahatan dan kebencian, Termasuk kebencian terhadap muridnya Yang hidup di zaman ini. Yesus berdoa untuk kita. Yesus menyadari perutusan para murid Penuh dengan tantangan Dan kesulitan Serta kebencian. Maka ia mendoakan kita. Mendoakan para misionaris Yang rela meninggalkan tanah airnya Untuk tugas pewartaan. Mereka pergi dengan penuh keyakinan Bahwa Allah pasti menyertai mereka Dalam tugas perutusan itu. Allah pun juga akan menyertai kita Dalam tugas di tengah keluarga, Di tengah masyarakat. Aku akan menerima tugas sesulit apapun, Seberat apapun, Untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk meluhurkan nama Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Dalam injil hari ini, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Ada empat hal Yang diminta oleh Yesus pada Bapaknya. Bagi kepentingan para murid. Pertama, Bukan supaya mereka diambil dari dunia. Melainkan untuk tetap berada di tengah dunia Dan memperoleh kemenangan atas dunia. Kedua, Supaya para murid itu bersatu, Karena dimana ada perpecahan, Ajaran Kristiani menjadi hambar. Ketiga, Supaya Bapak melindungi para murid itu, Agar mereka terhindar dari segala bahaya Yang mengancam kehidupan mereka. Dan keempat, Supaya para murid itu dikuduskan dalam kebenaran. Sungguh luar biasa, Bahwa Yesus mendoakan para muridnya. Mengapa Yesus mau berdoa untuk para muridnya? Untuk kita? Alasannya adalah, Karena dia telah mengutus kita Untuk melakukan tugas-tugas Yang dipercayakannya kepada kita. Dan dia menghendaki supaya kita berhasil Dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Yaitu membawa sebanyak mungkin orang Untuk percaya kepadanya, Dan menghidupi nilai-nilai yang diajarkannya. Sadarkah kita, Bahwa Tuhan berdoa untuk kita, Supaya kita menjadi orang yang baik Dan berhasil melakukan kehendaknya. Saudara-saudari terkasih, Doa Yesus mencakup Tiga hal yang penting pula. Perlindungan bagi umat beriman Di tengah dunia Yang tidak bersahabat. Yesus selalu beserta kita. Yesus selalu melindungi kita. Khususnya ketika situasi Menjadi tidak menentu. Untuk itu, Ia ingin agar kita bersatu. Sehati, sejiwa. Sama seperti Ia. Dan Bapak adalah satu. Dalam kesatuan, Kita harus hidup dalam sukacita. Kita adalah pembagi kabar sukacita Allah. Jadi tidak ada alasan Untuk hidup dalam dukacita. Kemenangan Kristus Atas dosa dan maut Serta kenaikannya ke surga Adalah sumber sukacita Yang tidak akan musnah Ditelan jaman. Sukacita itu penuh. Hanyalah mungkin Jika kita selalu bersedia Dikuduskan dalam kebenaran. Roh kudus Akan membantu kita Untuk semakin Mengimani Yesus Kristus Sebagai jalan Kebenaran Dan hidup Apakah kita sadar Bahwa sebagai murid Kristus Kita diutus Untuk menjadi saksi Injil Dan hidup Dalam kebenaran Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Lindungilah kami Dari segala yang jahat Dan berilah kami sukacita Dalam rohmu Agar kami selalu Dikuduskan Dalam kebenaran Dan dikuatkan Untuk menjadi saksi Injilmu Rendahkanlah Rendahkanlah hati kami Dan buanglah Segala kesombongan Dari diri kami Ya Yesus Doa ini kami Persembahkan Dalam namamu Tuhan Dan pengantara kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing Oleh berkatalah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin